Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Sungguh senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan bersama Hari ini tentunya hati kami, kehidupan kami, kami senang dan berdoa Semoga damai sejahtera Tuhan, kasihnya, kuasanya, perlindungan, pertolongannya Senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya Mari kita satukan hati kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat berkat anugerah dan rahmatmu Yang memberikan kami nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami Kami akan menjalani sepanjang hari ini Tapi sebelumnya berkati dan urafi firmanmu Sehingga firmanmu menerangi jalan hidup kami Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau siapkan hati untuk dengarkan firmanmu Haleluya, amin Firman Tuhan yang akan kita baca Dengarkan hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 Begini firman Tuhan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Dari ayat-ayat yang kita baca Dengarkan hari ini kita akan berbicara tentang hidup di dalam kebenaran Hidup di dalam kebenaran berarti selama kita masih hidup Selama kita masih bernapas Selama masih kita ada di dalam dunia ini Mari kita belajar untuk selama itu juga Kita memutuskan untuk menjalani kehidupan Menurut jalan Tuhan Bukan menurut jalan kita Jadi jalanilah hidup kita Menurut apa yang diperintahkan Tuhan Apa yang di firman Tuhan Menurut kebenaran Tuhan Maka dikatakan itu artinya kita hidup di dalam kebenaran Sesuai dengan yang tertulis juga di dalam Masmur Pasal 86 ayat 11 dikatakan begini Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan Supaya aku hidup menurut kebenaranmu Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu Jadi sebagai seorang raja Daud menyadari kehidupannya Yang dia jalani tidaklah mudah Sungguh sangat sulit Kenapa? Karena banyak orang yang berusaha Menginginkan kejatuhannya sebagai seorang raja Bukan hanya itu bahkan para musuhnya Orang yang membenci Orang yang berniat jahat kepadanya Mengancam nyawa dan menginginkan kematiannya Karena itulah Daud meminta Kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan memberikan petunjuk Akan apa yang harus dia jalani Akan apa yang harus dia kerjakan Akan apa yang harus dia perbuat Karena bagi Daud Jalan manusia Tidak seperti jalan Tuhan Petunjuk manusia Tidak seperti petunjuk Tuhan Jalan manusia bisa gagal Jalan Tuhan tidak pernah gagal Petunjuk Tuhan bisa gagal Tidak pernah gagal Tetapi petunjuk manusia bisa gagal Oleh sebab itulah Bagi Daud Dia berusaha Dengan segenap kemampuannya Dengan segenap kekuatannya Kehidupannya Supaya hidupnya Hidup menurut jalan Yang ditunjuk oleh Tuhan Karena itulah Jalan yang terbaik Jalan yang benar Bagi Daud Oleh karena itulah Jalan kebenaran Tuhan Yang terbaik bagi dia Daud memutuskan Untuk membulatkan hatinya Untuk takut akan Nama Tuhan Melalui apa tentunya Ditunjukkan ketakutannya itu Kepada Tuhan Kepada nama Tuhan Melalui Perbuatannya Jalan hidupnya Yang mengikuti Segala jalan yang diperintahkan Oleh Tuhan Jadi selama Daud Menjalani kehidupannya Sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan Selama itu Pulalah Tuhan Menyertai Kehidupan Daud Dan kita tahu Penyertaan Tuhan itu Sangat penting Bagi kehidupan kita Dan Daud Begitu menyadari Penyertaan Tuhan itu Sangat penting Bagi kehidupannya Dan supaya Penyertaan Tuhan Berlaku dalam kehidupannya Dia tahu Rahasianya adalah Mengetahui Kebenaran Tuhan Mengetahui Petunjuk Tuhan Mengetahui Firman Tuhan Lalu ketika Dia ketahui itu Dia melakukannya Dan ketika Dia melakukannya Pada saat Melakukan kebenaran Itulah Penyertaan Tuhan Berlaku Bagi hidupnya Dan oleh Penyertaan Tuhan Itulah Maka Tuhan selalu Membuat jalan hidup Daud ini berhasil Seperti yang tertulis Dalam 1 Samuel Pasal 18 Ayat 14 Daud berhasil Di segala perjalanannya Sebab Tuhan Menyertainya Jadi Yang menyebabkan Dikatakan segala Perjalanan Daud Selalu berhasil Karena Tuhan Menyertainya Jadi penyebabnya Penyertaan Tuhan Dan yang membuat Tuhan Menyertai Daud tentunya Karena Daud Hidup sesuai dengan Petunjuk Tuhan Karena petunjuk Tuhan Kebenaran yang sesungguhnya Oleh sebab itu Perintah Tuhan Sangat dia rindukan Dan ketika Tuhan Memberikan perintah Kepadanya Dia lakukan itu Jadi Tuhan Yesus Juga mengatakan Di dalam Yohanes Pasal 8 Ayat 31 32 tadi Maka katanya Kepada orang-orang Yahudi Yang percaya Kepadanya Jikalau kamu Tetap dalam Kirmanku Kamu benar-benar Adalah muridku Dan kamu Akan mengetahui Kebenaran Dan kebenaran itu Akan Memerdekakan Kamu Tuhan Murid Yesus Itu diketahui Dia Ada gak firman Di dalam kehidupannya Sesuai dengan Hidupnya Sesuai dengan firman Tuhan Karena dia sebagai Pengikut Yesus Jadi jalan hidupnya Jalan hidup kita Sebagai orang percaya Sesuai dengan Yang diajarkan oleh Yesus Oleh sebab itu Dikatakan ketika kita Melakukan itu Itu merupakan kebenaran Jadi segala perkataan Perucapan Atau perintah Firman Yang dikeluarkan Oleh Tuhan Yesus Yang dikatakan Oleh Tuhan Yesus Itu adalah Kebenaran Dan ketika kita Mengetahui kebenaran Lakukan kebenaran itu Dikatakan Kebenaran itu Yang akan Memerdekakan Kita Jadi Yesus Sebagai guru Rindu kita Sebagai muridnya Supaya kita Mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu Adalah segala perkataan Tuhan Yesus Lakukanlah itu Maka kebenaran itu Akan memerdekakan Hidup kita Sama seperti Raja Daud Dimerdekakan Dalam kehidupannya Sehingga ia berhasil Menjalani segala kehidupannya Karena penyertaan Tuhan Dari segala musuh-musuh Dari segala orang-orang Yang tidak suka Akan hidupnya Tetapi Tuhan buat Daud Berhasil melalui semuanya Demikian hal yang sama juga Akan terjadi dalam kehidupan kita Kalau kita Mau bertekad Membulatkan hati kita Untuk takut Akan nama Tuhan Melalui apa Melalui hidup Dalam kebenarannya Maka kita dikatakan Akan Tuhan merdekakan Dari segala pergumulan Dan persoalan Yang kita hadapi Dalam kehidupan kita Karena kehidupan ini Tidak luput dari Pergumulan persoalan Baik itu dalam Rumah tangga Keluarga Dalam sekolah perkulian Baik itu usaha Pekerjaan Dalam segala aktivitas kita Kalau kita hidup Dalam kebenaran Firman Tuhan Kebenaran itulah Yang menjadi Petunjuk bagi kita Dan petunjuk itu Merupakan penyertaan Tuhan yang menyebabkan Kita berhasil Dimanapun kita berada Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Buat firmanmu Yang mengajar kami Supaya kami hidup Di dalam kebenaran Firman Tuhan Bukan kebenaran kami Tetapi kebenaran Tuhan Kebenaran Tuhan lah Yang terbaik Jalan kehidupan Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Biarlah kami Senantiasa hidup Dalam petunjukmu Tuhan Yesus Dan kami tinggal Di dalam petunjukmu Tuhan Yesus Dan apapun Pergumulan persoalan Yang kami hadapi Kami rindu Tuhan Yesus Supaya kebenaranmu Dinyatakan di dalamnya Karena kebenaran Mula yang Memerdekakan kami Dan sepanjang hari ini Tuhan Kami mau dimerdekakan Dari segala Pergumulan persoalan kami Dengan cara kami Mau hidup dalam Kebenaranmu Segala pertolongan Segala perlindungan Segala penyertaan Yang Tuhan janjikan Bagi kami Melalui firmanmu Biarlah menyertai kami Sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati kita semuanya Selamat menikmati